4 negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, ASEAN, berkompetisi dalam Olimpia de Musim Dingin atau Winter Olimpik di Beijing, Tiongkok, pada 4 hingga 20 Februari 2022. Para atlet dari keempat negara ASEAN tersebut, yakni Filipina, Malaysia, Thailand, dan Timor Leste turut ambil bagian dalam parade kontingen pada acara pembukaan Winter Olimpik di Stadion Nasional Beijing, Jumat, 4 Februari 2022, malam. Para atlet dari Timor Leste yang mengenakan baju adat disebut paling pertama di antara 4 negara ASEAN dalam parade tersebut. Olimpia de Musim Dingin 2022 resmi dibuka. Disusul kemudian oleh Malaysia, Filipina, dan Thailand, untuk melakukan parade di depan Presiden Tiongkok 11 Jinping bersama Presiden Komite Olahraga Internasional, IOC, Thomas Bach dan ribuan tamu undangan lainnya yang memadati stadion berbentuk sarang burung itu sejak pukul 16 waktu setempat, pukul 15 WIB, meskipun acara pembukaan dimulai pukul 20. Atlet dari beberapa negara yang sebelumnya melakukan boykot diplomatik, seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya juga turut mengikuti parade tersebut. Beberapa atlet dari Taiwan yang sebelumnya dikabarkan absen juga turun ke arena pembukaan. Acara pembukaan berlangsung meriah dengan berbagai atraksi seni dan pesta kembang api. Beberapa kota lainnya di Tiongkok juga turut memeriahkan acara pembukaan tersebut dengan menggelar acara kesenian yang videonya diputar bersamaan dengan tari-tarian di Stadion Nasional yang dibangun menjelang Olimpiade Musim Panas Beijing 2008. Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 ASEAN Negara ASEAN Tiongkok Olimpiade Beijing Terima kasih telah menonton!